Kapolresta Banjarmasin bersama Wali Kota dan Dandim 1007 Banjarmasin melakukan pemeriksaan kepada seluruh anggota yang mengikuti apel gelar pasukan operasi lilin di samping Dutamol Banjarmasin, kami sore kemarin. Pasukan tersebut nantinya akan melakukan pengamana saat natal dan tahun baru. Totalnya ada sekitar 500 personil gabungan yang terdiri dari TNI Bori, Satpo PP, Disub, dan sejumlah relawan. Rencernya giat itu akan dilaksanakan selama 12 hari atau hingga 2 Januari mendatang. Sejumlah pos pelayanan dan pos pengamanan juga sudah dibangun oleh penjajaran Polresta Banjarmasin di beberapa titik. Kalau kita di Kota Banjarmasin, ada beberapa titik. Ada satu pos terpadu di pelabuhan yang sudah beroperasi di JHA 3 hari lalu, karena mereka sudah menulis penumpang. Itu terpadu dari SMP, E-NPO, D-PIMS, Mata. Kemudian ada pos pelayanan, pos pelayanan di Kota Mall. Karena masyarakat itu berwisata selain terseiring ke tempat-tempat makan, juga pasti di Kota Mall. Terikin aja malam ini, pasti penuh semua. Kemudian juga ada 4 pos. 1 di kilometer pos pump, di perbatasan, di kilometer 6. Kemudian di sudi mampir, yang sebentar juga kita menjadikan pos terbaguna di sana. Pos kontaktif, pos pemacang, segala macam. Jadi masyarakat cepat terlayani. Kemudian pos pengamanan di depan sebilal, pos merdeka. Kemudian juga ada di utara, di bundaran kaitan. Itu pos pengamanan kita. Ada pos terpadu, kemudian ada pos yang, kemudian ada pos 6. Untuk pos yang diturunkan, teman-teman? Untuk diturunkan, sekitar dari kita, kalau dari kita sendiri, 300. Tambah lagi, kita bawa dari utara, dari TNI, ya. Ketar 50. Kemudian ada juga, dari Pak Balikota, Pemko, ya. Dari Dinas, OPP, Ishub, pasti seluruh tempat. Ya, sehingga totalnya sampai 500. Dengan instruksi Portopimda, yang sudah diedarkan, bahkan sudah dirasusisasikan melalui media mainstream, media sosial, kami berharap situasi pergantian tahun, Natal tahun baru berjalan di dalam matahari. Itu yang paling penting adalah menciptakan bersama. Nah, kami sudah himbaw di dalam instruksi Portopimda itu, ada aturan-aturan harus diikuti, berkait dengan tempat bulan malam, dengan tempat wisata, kemudian juga tidak ada petasan. Ini kan untuk menghindari, terjadinya situasi yang tidak kita inginkan. Sehingga, mudah-mudahan instruksi ini sudah tersosialisasikan sampai ketika RT, RW, dan semua masyarakat. Silahkan menjalani pergantian tahun, dan bahkan untuk pengamanan Natal, itu juga sudah ada di pos-posnya, dan beberapa rumah ibadah, terutama gereja dan kaledera, sudah dilakukan mataan kita, memastikan bahwa berjalan dengan lancar. Kemudian juga untuk pergantian tahun, tidak ada event, tidak ada kegiasan, silahkan seperti biasa saja, silahkan nikmati suasana kota. Mereka juga rencananya akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan arus, jika nantinya jalan tersebut terjadi kepadatan, sebagai upaya untuk menjaga kelancaran lalu lintas saat malam tahun baru. Zenwa Lepi dan Nina Megasari Duta TV, Banjarmasin.